Kapolri Jenderal Badrudin Haydi telah menyatakan pertukaran posisi jabatan antara kabar eskrim Mabes Polri Budi Waseso dengan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Untuk mengetahui mengenai pertukaran jabatan ini kita sudah terhubung dengan reporter Sadrina Evanalia dan jurukamera Gerald Duitama dari gedung Mabes Polri. Sadrina apakah Budi Waseso sudah mengonfirmasi mengenai pergeseran diri dari kabar eskrim menjadi Kepala BNN? Ya Chris benar sekali Komjen Pol Budi Waseso ataupun kabar eskrim pagi ini mengkonfirmasi terkait dengan pergantian dirinya menjadi Kepala BNN. Dan Komjen Pol Budi Waseso ini sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Kapolri terkait dengan pergeseran jabatan menjadi Kepala BNN. Informasi pergeseran dirinya diterima oleh Budi Waseso pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat kemarin malam dan dirinya ini menjadi Kepala BNN menunggu dari pengumuman resmi yang akan dilakukan oleh Kapolri. Sementara itu sejauh ini surat keterangan untuk dirinya menjadi Kepala BNN juga belum diterima oleh Budi Waseso. Ini terjadi pergantian ataupun disebut tukar guling jabatan di mana pergantian ini Kepala BNN akan jatuh kepada Budi Waseso dan nantinya Komjen Pol Anang Iskandar yang tadinya menjadi Kepala BNN akan menjadi kabar eskrim. Budi Waseso tidak mempermasalkan dengan pergantian ini karena ia siap ditugaskan dimanapun dan juga akan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sementara itu ini menurutnya pergantian ini juga menjadi sebuah penghargaan untuk dirinya. Dan berikut adalah pernyataan dari Komjen Pol Budi Waseso kabar eskrim. Informasi saya tadi malam disampaikan ada informasi mengenai kemungkinan kepindahan saya di BNN, dari Kepala BNN. Ya, informasi yang saya sudah terima tapi nanti kepastiannya karena saya belum bisa memastikan karena hitam di atas putihnya belum ada ya. Kalau informasi di sana bertukar atau gimana Pak? Ya, Kepala BNN akan menggantikan saya sebagai kabar eskrim dan saya melaksanakan tugas di BNN. Biasa saja, sama saja lah saya kira. Ya, tugas dimanapun itu sama saja. Ya, bagaimana kita menyikapi tugas itu dan mempertanggung jawabkan amanah tugas itu lah. Chris? Kapan rencananya Sertijab akan dilakukan? Ya, Chris Sertijab ini akan tidak jadi dilakukan untuk pada hari ini, namun masih menunggu dari pengumuman resmi dari Mabes Polri. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini nanti ya juga akan ada keterangan resmi dari Kadifumas Mabes Polri terkait dengan mutasi jabatan dari Kabar Eskrim, Komjen Pol Budi Waseso. Sementara itu, Anang Iskandar yang menjabat sebagai Kepala BNN ini tidak dapat langsung menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pasalnya, Anang Iskandar ini harus diberhentikan terlebih dahulu oleh Presiden. Ini tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika pada Pasal 69, di mana yang berisi Kepala BNN ini diangkat dan juga diberhentikan secara langsung oleh Presiden melalui dengan keputusan Presiden. Demikian, Chris. Baik, terima kasih, Sandrine. Atas laporannya, selamat kembali bertugas. Demikian laporan Sadrina Evanalia dan Jurukamera Jeral Dwi Taman Langsung dari Mabes Polri Jakarta.